Intro Salam Pemirsa Setelah otoritas PKT melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah perusahaan Amerika Serikat Pada hari Selasa 23 Mei 2023 Raksasa e-commerce Amerika Serikat Amazon tiba-tiba mengumumkan penarikannya dari pasar Tiongkok Dengan menutup situs web resminya di Tiongkok pada tanggal 17 Juli 2023 Pada 23 Mei 2023 Amazon mengirimkan pemberitahuan email kepada Tiongkok bahwa mulai 17 Juli 2023 Amazon akan menghentikan layanan aplikasi Amazon App Store adalah toko aplikasi yang diluncurkan oleh Amazon Sejak diluncurkan pada tanggal 22 Maret 2011 Sudah dapat digunakan di sekitar 200 negara Di Tiongkok, toko aplikasi harus diunduh dari situs web resmi Tiongkok Yang terutama menyediakan unduhan konten seperti aplikasi dan game Mulai 17 Juli 2023 Situs web resmi Tiongkok dan toko aplikasi akan secara bersamaan menutup layanan tersebut Retes mengutip ucapan dari jurubicara Amazon memberitakan Bahwa sebelum penutupan situs web resmi Amazon China Pihaknya akan bekerja sama dengan penjualnya untuk memastikan transisi Dan terus memberikan layanan sebaik mungkin kepada pelanggan Bagi penjual yang berniat memanfaatkan platform Amazon di luar Tiongkok Masih dapat terus menjual produk melalui situs web penjualan global perusahaan Namun hingga saat ini pihak Amazon belum secara resmi memberikan penjelasannya Amazon memasuki pasar Tiongkok pada tahun 2004 Setelah mengakui sisi joyo.com melalui membentuk Amazon China Yang memiliki lebih dari 10.000 orang karyawan Tampaknya reaksi dari netijen Tiongkok terhadap penutupan layanan Amazon China Tidak besar Para ahli percaya langkah tak berdaya Amazon China ini Juga menunjukkan bahwa raksasa teknologi asing menghadapi tantangan Dari banyak peraturan, lingkungan pasar, dan persaingan lokal di pasar Tiongkok Sehingga sulit untuk bertahan Frank Tianshi, seorang profesor dari Iken School of Business University of South Carolina, Amerika Serikat mengatakan Penarikan Amazon China dari pasar Tiongkok mungkin tidak berdampak banyak terhadap pasar e-commerce Tiongkok Karena kami melihat perusahaan e-commerce retail ini pada dasarnya sulit bersaing dengan beberapa perusahaan lokal Tiongkok Tentu saja, kita juga tahu bahwa beberapa perusahaan e-commerce di Tiongkok Dari Alibaba hingga Tencent Sebenarnya mereka itu meniru perusahaan atau layanan serupa di Amerika Serikat Ketika PKT mendukung perusahaan e-commerce dalam negeri ini Sebenarnya juga menolak e-commerce luar Sehingga e-commerce luar negeri akan merasa sulit untuk bersaing di sana Selain itu ada yang perlindungan hak milik pribadi di Tiongkok Hal-hal ini sebenarnya sangat memusingkan bagi mereka E-commerce Sesungguhnya pada tahun lalu Amazon China telah mengumumkan rencananya untuk menghentikan bisnis e-book Tiongkok Mulai tanggal 30 Juni tahun ini Dan menghentikan penjualan Kindle Iredis pada bulan Juni tahun lalu Segera pengguna di Tiongkok tidak akan dapat membeli e-book mandarin baru E-book mandarin yang dibeli dapat diunduh ke Kindle Iredis hingga 30 Juni 2024 Setelah itu aplikasi Kindle juga akan dihapus dari tokoh aplikasi Android dan Apple Kindle Iredis sebenarnya berada di Amerika Serikat Penjualan produknya seperti Iredis Kindle ini sebenarnya juga dalam keadaan menurun Alasannya menurut saya karena orang masih menggunakan ponsel Yang fungsinya cukup luas Kata Frank Tiongkok Bagi Amazon Meninggalkan pasar Tiongkok lebih karena alasan ingin menghentikan kerugian dari operasional Meskipun tidak akan mengoyahkan posisinya sebagai perusahaan e-commerce yang dominan di Amerika Serikat Frank Tiongkok mengatakan Di Amerika Serikat pun Amazon sebagian besar usahanya juga bergantung pada penjualan retailnya Situs web retail Amazon dan layanan komputasi awannya Saya pikir layanan komputasi awan Amazon masih memiliki sejumlah keunggulan Cukup sekian dulu Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya